Polsek Jambitimur berhasil ungkap kasus penggelapan gulungan tembaga di PT KTN dan mengamankan 4 orang tersangka pada Jumat 4 Oktober 2024 di Polsek Jambitimur. Setelah menerima laporan atas kasus penggelapan di PT KTN, Polsek Jambitimur kini telah mengamankan 4 orang tersangka. Di antaranya 3 orang pelaku penggelapan dan 1 orang penadah pada Jumat 4 Oktober 2024 bertempat di Polsek Jambitimur. Kapolsek Jambitimur, Edi Hardi Siswoyo menyampaikan bahwa pihaknya telah berhasil mengamankan 4 orang tersangka dengan barang bukti 1 nota permintaan barang, 1 surat perjanjian kerja, dan 1 gulungan kawat tembaga. 4 orang tersangka tersebut berinisial MI, 25 tahun, MM, 29 tahun, AT, 25 tahun, dan HB, 36 tahun. Para tersangka ditahan sesuai dengan perannya masing-masing. Pada bulan September, tanggal 20 September tahun 2024, kita terima laporan berkait dengan indikasi adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilaporkan oleh pihak dari PT KTN. Adanya indikasi penggelapan berupa barang-barang dipengkel seperti tembaga dan lain sebagainya. Setelah menerima laporan tersebut, selanjutnya dipindahkan oleh unit reskrim. Dari hasil penyelidikan, selanjutnya kita lakukan penangkapan dan kita amankan 3 orang sebagai tersangka dalam hal melakukan tindak pidana pengelapan dalam jabatan. Dari proses yang kita lakukan, setelah kita mendatangi PKP, kemudian kita interokasi para saksi, kita riksa dokumen-dokumen selanjutnya, selanjutnya berdasarkan hasil gelar perkara, kita tetapkan 3 orang tersebut menjadi tersangka dan kita lakukan penahanan di Polsek Jambi Timur. Kemudian dalam hal ini karena ada beberapa barang yang diindikasikan, digelapkan itu berupa 5 gudungan tembaga, selanjutnya kita lakukan penyelidikan lanjutan untuk terkait dengan penadahnya. Jadi kemarin juga sudah kita amankan penadahnya atas inisial HP, sudah kita laksanakan penangkapan dan selanjutnya kita amankan dan kita tahan di Polsek Jambi Timur ini. Untuk proses saat ini, sudah kita dalam rangka pemberkasan, untuk selanjutnya kita timpakan berkas-berkaranya ke pihak Caksa Penuntutup Umum. Untuk barang bukti yang bisa kita amankan dan kita berhasil kita amankan yaitu yang dari pihak KTKN, KTN berupa ada surat SPK atau surat perjalanan kerja dengan sepihak karyawan ini, karena yang ketiga ini adalah merupakan karyawan dari BKTN sendiri. Kemudian ada nota atau pukulitansi, ini bekas dari gulungan tembaga, jadi yang digelapkan adalah gulungan tembaga dari akibat tersebut mengalami kerugian Rp16 juta yang dialami oleh pihak KTN. Mungkin dari yang kami sampaikan ada masukan saran ataupun pertanyaan? Jadi setelah kami dari hasil pemeriksaan, untuk hasil yang diindikan, itu untuk motifnya adalah ekonomi. Jadi ekonomi karena masing-masing mungkin punya keterbatasan dari sisi gaji ataupun apa, jadi akhirnya uang itu dibantu. Untuk sementara saat ini hasil pemeriksaan baru terjadi sekitar satu kali ya, baru sekali ini. Itu uangnya dibagi rata saja? Dibagi rata, nah. Untuk yang Rp80-nya karena ada lima gunungan, hasil bagian sudah dijual. Ini perusahaan yang bergerak di bidang apa? Kalau untuk perusahaan ini bergerak di bidang? Apa itu? Bapak, minyak sawit. Bapak, minyak sawit. Jadi PT KTN. Dalam kejadian ini, PT KTN mengalami kerugian sepusat Rp16 juta. Sementara itu, berkas perkara tersangka akan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Heri Zulkifli, Cik TV, Melaporkan.